Intro Mengacu pada era PBN tahun 2020 yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, DPR RI mendukung program peningkatan sumber daya manusia, salah satunya melalui sektor pendidikan. Ditemui saat menghadiri pedato kenegaraan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Yandri Susanto menilai target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5,3 persen realistis di tengah perekonomian global yang tidak baik. Yandri menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menekan anggap pengangguran, namun belum mampu membuka lapangan pekerjaan. Ini tidak akan tercapai. Artinya perlu pengawalan, perlu program yang bagus, bukan hanya segera menghabiskan anggaran, bukan bagi-bagi proyek. Nah itu perlu dihargai bahwa dulu 20 persen amanat undang-undang, sekarang hampir 30 persen. Itu kita hargai luar biasa. Tapi yang paling penting bukan hambur-hambur uangnya. Nah kalau misalkan itu dikawal dengan baik, saya yakin sumber daya manusia kita akan meningkat. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muslim mengapresiasi semangat Presiden RI Joko Widodo dalam membangun bangsa seperti di bidang energi, pendidikan, dan kesehatan. Muslim menyampaikan DPR RI terus mendukung program pemerintah sejauh untuk kepentingan rakyat. Namun semangat Presiden tersebut harus diikuti oleh kementerian dan lembaga. Kami tentunya, pidato Pak Jokowi hari ini memberikan satu spirit positif ya untuk pembangunan bangsa dan negara. Kita harapkan juga bisa diikuti oleh seluruh perangkat-perangkatnya, terutama kementerian terkait dan lembaga-lembaga terkait ya. Tentu sebagai anggota DPR RI kita siap mendukung selama itu buat kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara.